hai oke selamat datang kembali di channel saya Henry setiawan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjadwalkan tugas atau soal supaya siswa kapan bisa mengerjakannya jadi bapak ibu guru bisa membuat atau memposting soal tersebut dengan menjadwalkannya terlebih dahulu jadi siswa bisa mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan nah bagaimana caranya kita langsung aja yang pertama kita masuk ke google classroom kita pilih salah satu kelas yang akan kita buat soal saya ambil contoh disini soal kelas 7a bc yang lama nah kita bisa membuatnya di penugasan classroom create pilih quiz assessment nah setelah dipilih kita akan masuk ke bagian ini nah isi dulu titelnya ulangan harian 1 kita masuk ke google form yang bisa disini nah namun sudah saya buka google formnya yang disini kita bisa membuat soal membuat soal disini ulangan harian 1 ya pertanyaannya saya ambil satu soal aja jelaskan unsur teks deskripsi oke saya ambil satu soal aja disini jangan lupa wajib disi dan kita setting dulu di pengaturan ini kita klik siswa hanya bisa menjawab 1 kali saja nah jadi tidak berulang-ulang kali dia menjawab oke presentasinya kita pilih ke presentation ya kita isikan konfirmasi misex ya pesan konfirmasi kita tulis disini tugas anda telah tersimpan klik save jangan lupa klik save dan kita salin url nya karena kita sudah membuka terlebih dahulu google form, kita salin dulu kita salin url nya kita beralih ke google classroom tadi nah, dengan cara kita mengisi detail tadi dan kita mengisikan struksinya kerjakan soal ulangan ini dengan waktu yang sudah yang sudah ditentukan nah, saya ambil besok itu tanggal 25 Juli 2020 pukul 0800 itu Indonesia bagian barat oke, kita add file, karena kita copy tadi linknya, kita masukkan linknya tadi disini nah, add link nah, ini kita boleh hapus kalau mau lewat dari sini juga bisa nah, karena kita sudah buat duluan tadi oke, tampilannya akan seperti ini nah, jangan lupa kelasnya kelasnya ini untuk kelas apa saja misalnya ada 3 kelas 3 kelas, kita centang disini dan untuk kapan terakhir batas pengerjanya kita atur juga ya, kita atur misalnya tanggal 26 atas terakhirnya pengerjanya jam 11.59 malam oke nah, setelah ini kapan soal ini bisa siswa kerjakan kita atur dulu di bagian atas ini ya kirim atau disini asing ya, ada tanda panah di sampingnya tinggal bapak ibu klik tanda panah disini ya, disini ada skedul save drive dan discard drive ya pilih skedul jadwalkan ya, pilih skedul jadwalkan kapan bapak ibu ingin menjadwalkan tugas ini supaya bisa dikerjakan oleh siswa oke, kita tadi pilih tanggal 25 bulan 7 ini pukul 8 nah, setelah diatur seperti ini klik skedul atau jadwalkan diklik aja maka akan tersimpan otomatis nah disini ada keterangannya dijadwalkan besok pukul 8 jadi disini keterangannya tidak sama seperti yang ada di bawah kalau ini warna hijau ya ini masih abu-abu jadi belum saatnya siswa mengerjakan soal tersebut nah, jika jadwalnya sudah sampai pada waktunya maka ini akan berwarna hijau dan siswa bisa mengerjakan tugas tersebut oke, sekian dari saya jika video ini bermanfaat jangan lupa klik like subscribe and share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati